SM-39 Exocet digadang-gadang bisa menjadi calon rudal antikapal terbaru yang bisa memperkuat kapal selam Skorpen Evolved Indonesia. Walaupun belum ada publikasi dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia serta TNI Angkatan Laut, SM-39 Exocet berpulang besar dalam memperkuat Skorpen Evolved selain torpedo kelas berat. Apalagi Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut belum memiliki rudal antikapal yang dapat diluncurkan dari kapal selam dan sosok SM-39 dinilai sangat tepat. Terlebih lagi tetangga Indonesia yaitu Malaysia sudah lebih dulu menggunakan SM-39 di kapal selam Skorpen-nya. Malaysia diketahui menggunakan SM-39 Exocet Blok 2. Dan SM-39 Exocet Blok 2 Malaysia tersebut pernah diluncurkan dari kapal selam KD Tun Rajak pada saat seri latihan Taming Shari. Selain kapal selam diesel listrik, kapal selam nuklear juga bisa meluncurkan rudal antikapal SM-39 Exocet. Peluncuran SM-39 dari bawah air ke target permukaan tersebut berhasil dan sukses. Dan sampai saat ini, Perancis masih menggunakan SM-39 sebagai salah satu senjata bawah air andalannya. Dengan deretan kelebihan tersebut, maka Indonesia dinilai layak untuk mengakuisisi SM-39. Karena SM-39 punya nilai yang sangat strategis sebagai alutsista mematikan. SM-39 merupakan rudal antikapal permukaan yang dikhususkan untuk kapal selam. Dengan dikhususkan dari kapal selam, maka di SM-39 punya beberapa feeder khusus dibandingkan varian Exocet lainnya. Dan salah satu fitur khusus dari SM-39 adalah tabung pemugus rudal yang bentuknya mirip seperti torpedo. Hal ini agar peluncuran SM-39 dari bawah air dapat dengan mudah melesat sampai permukaan. Setelah sampai permukaan, akhirnya rudal SM-39 baru meluncur ke udara dan menyelesaik musuh. Oleh karenanya, peluncuran rudal SM-39 bisa dilakukan dari tabung torpedo kapal selam yang berkaliber 533 mm. Dari metode ini, maka peran SM-39 bisa memberikan serangan kejut bagi lawan khususnya kapal permukaan. Apalagi kemampuan SM-39 punya teknologi terbang rendah atau biasa disebut sebagai sea-skimming. Dengan teknologi sea-skimming tersebut, bisa membuat SM-39 Exocet menghindar dari deteksi radar lawan, termasuk antisipasi serangan rudal pencegat yang hendak menghancurkan SM-39. SM-39 merupakan rudal antikapal yang mengusung luludak tinggi. Dari kelebihan ini, maka terheran bahwa SM-39 sanggup merusak atau menenggelamkan berbagai jenis kapal perang permukaan. Sampai-sampai ada penjelasan dari MBDA jika sosok SM-39 menjadi rudal canggih yang bisa beroperasi di berbagai macam cuaca. Di ejang kaumnya mencapai 50 km lebih.